Halo pemirsa Youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu tutorial Gordon lebar dan panjangnya persegi, yaitu 121 cm kemudian lipat menjadi segitiga seperti ini perhatikan tangan saya untuk Anda oke, sudah terlipat menjadi segitiga seperti ini kemudian pastikan saja anggap saja ini adalah bagian atas dari bagian atas ini pastikan saja disini adalah 28 cm dari tengah ke bagian pinggir 28 cm ini adalah ukurannya, 28 cm kemudian bagian 28 cm ini potong saja perhatikan tangan saya untuk Anda ini adalah Gordonnya sudah terpotong seperti ini kemudian pastikan saja dari bagian atas 28 cm ini turunkan saja secara bersamaan turunkan saja seperti ini kemudian pastikan saja setelah diturunkan secara bersamaan bagian atas 29 cm di bagian atas ini bagian atas 29 cm ini perhatikan tangan dari bagian atas 29 cm ini adalah bagian atas 29 cm ini ke bagian atas 30 cm ini Yang sudah diberi titik tadi Di sini Ada telunjuk Pastikan saja seperti ini Perhatikan tangan saya untuk Anda Ini adalah cara membuat gorden yang lembut Beri titik-titik atau beri tanda Lebih jelasnya Beri garis Seperti ini Oke Sudah jelas Dan sudah nampak seperti ini Kemudian Temukan titik bagian 28 cm Bagian kiri ataupun kanan Ke bagian depan saya Temukan saja Atau garis Adalah Ukurannya 89 cm Nah di sini adalah 89 cm Anda bisa melihat dan mempelajari Tutorial gorden yang aku buat Kemudian Garis yang sudah ada Potong saja Secara perlahan Tetapi pasti Perhatikan tangan saya untuk Anda Oke Setelah dipotong Kemudian Ini juga dipotong Yang sudah digaris Atau diberi tanda Perhatikan tangan saya untuk Anda Please Share this video Oke Anda bisa mencontoh Gorden yang aku buat Di sini Adalah tandanya 89 cm Beri tanda Di bagian 89 cm ini Anda bisa melihat dan mempelajari Yaitu 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm Kemudian 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm Kemudian bagian ini Buat saja Kira-kira 10 cm Perhatikan tangan saya untuk Anda Ini adalah proses pemberian tanda Harapan saya untuk Anda Silakan pelajari tutorial Gorden ini Semoga bermanfaat Tutorial Gorden ini This is Channel For The World Oke Anda sudah melihat tanda yang sudah aku buat Kemudian Bagian tanda yang sudah aku buat ini Buka saja Oke Seperti ini yang sudah terbuka Kemudian bagian kiri Dibuat Seperti ini Jahit Sewing 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 Ini juga Sewing 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 Sehingga menjadi Gorden gelombang Oke Jahit saja Sewing Dibagian Mesin Jahit saja Itu adalah mesinnya Jahit di bagian ini Perhatikan tangan saya untuk Anda This is Tutorial Gorden Pemirsa Youtube Sebelum dijahit Bagian yang sudah diberi tanda Anda harus Menggunakan renda Atau rumbai Ini adalah aksesoris Ini adalah aksesoris Kemudian Saya akan memperlihatkan Cara membuatnya adalah Dijahit saja ke bagian bawah Oke Perlihatkan saja Ini adalah bagian bawah Bagian bawah dari Gorden Sewing Sewing Oke This is sewing Jahit saja Supaya berbentuk gelombang Nah disini ya Ini sudah ada tanda Kemudian garis Garis-garis ini Sebagai tanda nanti Yang saya beri Aksesoris warna merah ini Adalah bagian bawah Supaya nampak lebih cantik Perhatikan tangan saya Untuk Anda This is tutorial Gorden For the world Please share this video Nah seperti itu ya Oke next Oke setelah itu Ini yang sudah ada tanda Akan dibuat Gorden Lipat saja bagian yang sudah Diberi tanda Bagian ini adalah 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm Dan seterusnya Ini yang sudah saya beri Aksesoris Atau rendah Bagian bawah ya Kemudian Lipat Sewing Lipat dan jahit Seperti ini Perhatikan tangan saya Untuk Anda Harapan saya Untuk Anda Silakan Pelajari Tutorial Gorden ini This is for the world Lipat Kemudian Lipat lagi Kemudian Lipat lagi Kemudian Lipat lagi Kemudian Lipat lagi Kemudian bagian ini adalah lipat Supaya nampak lebih cantik Oke Yang sudah Dilipat-lipat seperti ini Anda bisa melihatnya Ini adalah lipatannya Kemudian Bagian kanan sama dengan bagian kiri Antara kiri dan kanan sama saja untuk lipatannya 10 cm Oke saya ulang lagi 10 cm, 3 cm, 10 cm, 3 cm, 10 cm, dan seterusnya Lipat dari bagian bawah Atau bagian aksesoris renda warna merah Lipat setelah itu Sewing Jahit saja Seperti ini ya Perhatikan saja Oke Perhatikan tangan saya untuk Anda Lipat saja Kemudian lipat lagi Jahit saja Jahit dengan ukuran jaraknya adalah 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm Oke Setelah itu Anda bisa melihat Apa yang sudah saya jahit Dari bagian ini ya Perhatikan tangan saya untuk Anda Perhatikan tangan saya untuk Anda Begitulah seterusnya Saya akan membuat gelombang-gelombang gorden Yang lebih menarik lagi nanti Karena ini dari bagian pitras Bahan pitras yang sudah aku buat Kemudian saya akan pasang sementara Ke bagian gordennya Terima kasih Tolong share video ini Terima kasih Terima kasih